Polda Banten menggelar seminar Golok Internasional di Mata Dunia yang digelar di Aula Serbaguna Polda Banten. Acara seminar Golok Internasional ini untuk mendukung penetapan Golok Banten menjadi salah satu warisan Indonesia yang mendunia. Polda Banten menggelar seminar internasional Golok Banten di Mata Dunia yang berlangsung di Aula Serbaguna Polda Banten pada 12 November 2022. Dia diri Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar, toko masyarakat hingga komunitas pelestari Golok dari berbagai komunitas. Seminar ini guna mendukung pelestarian Golok sebagai warisan budaya lokal Banten agar dikenal dunia sebagai menda pusaka bersejarah saat masa perjuangan melawan menjajah. Ini adalah introduction pada tujuan yang lebih besar yaitu mengangkat Golok Banten sebagai heritage Indonesia yang juga terdaftar di UNESCO. Kita akan bekerjasama dengan instansi manapun yang ada untuk mengangkat Golok Banten ini sebagai bagian bahkan dari heritage dunia. Pejabat Gubernur berharap dengan kegiatan seminar Golok Internasional di Mata Dunia, ke depan Golok bisa tetap terjaga pelestariannya. Dari Golok Banten ini kita berharap dengan terus menerusnya disarinkan maka sampai apapun ke depan ini tetap akan ada di Provinsi Banten dan Indonesia bahkan internasional. Kapolda Banten menerima piagam penghargaan sebagai Ketua Dewan Pembina Federasi Internasional Golok Pusaka Indonesia serta perobatan toko pelestari Golok Banten oleh Kapolda Banten kepada sejumlah toko pelestari Golok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.